Assalamu'alaikum lor Sesuai judul Usaha rental Scooter mainan Ini masih worth it Atau masih layak gak di tahun 2003 ini Kebetulan saya Baru pulang kerja Mampir sebentar Saya buka di Langkat Stafat Sumatera Dan ini bekas Dirental juga di Jawa Banyak teman Karena di Jawa sudah lama Dua tahunan sudah agak pesen Maka saya inisiatif Buka di Sumatera Saya borong Ini sudah jalan satu tahun Ada yang komentar Bagaimana kondisi setelah satu tahun Usaha rental scooter Sebelumnya modal saya ini Dulu masih mahal Unit scooter X-Grab ini Ini tipe 9-Bot G-50 G-30 G-Max Ini dulu bekasnya masih 5 juta setengah Tapi kalau sekarang 3 setengah juta Jadi untuk 8 unit G-Max Dan 4 unit S4 Model sama becaknya Becak buat Angkut barang itu Model saya sekitar 45-50 juta Untuk awal mal buka itu Peminatnya sangat antusias Jadi rame sekali Dan hanya saya yang buka itu Omset per hari 700 Sampai Kalau hari besar Hari minggu Bisa sampai 2 juta per hari Tapi karena kebijakan dari 1 BP Tidak bisa buka Tiap hari Cuma 1 minggu saja Jadi otomatis berkurang Dan ini kan Tipe permainan yang Apa ya Agak Tidak selalu Kalau sekali Membosankan Maksudnya Sekali naik Dia Pasti ada bosannya Jadi ya Ada masanya Intinya Paling panas 2 tahun Jadi sekarang Kalau malam minggu Itu Paling 200-300 Kalau Suasa bagus Yang 400 Tapi hari minggunya Yang baru rame Bisa 600-700 Karena Ini yang Kalau hari minggu Di alun-alun Setabat ini Orang-orang kampung Pada Datang Pada keluar Tapi kalau Orang-orang Sekitar Kota saja Mungkin sudah Bosen Ini kalau Ahli ribur Baru Omsetnya Maksimal Jadi Kalau ditanya Ini sudah Balik modal Belum Kalau setahun Ya sudah Seharusnya 3 bulan Sudah balik modal Kenapa lama Karena Pertama Kompetitor Jadi Ketika saya buka Itu Langsung Berjejeran Di ujung Di sana Di pojokan sana Itu Orang-orang Sini Langsung Beli Ada Kalau di total Itu Sampai 15 Unit Ada 4 titik Dan mereka Beli Mimijia Yang Cloning Yang murah 2,5 Dan Dipaget 13 Rata-rata Sudah Mati Buang Tapi Kalau punya Saya ini Alhamdulillah Dari 10 unit 4 yang mati Tinggal 6 Jadi Yang 4 Saya Paket Kejawa Tapi Tidak Saya Balik Ke sini Karena Servis Di sini Belum ada Yang bisa Mbak Mungkin Belum Tahu Jadi Susahnya Itu Harus Paket Kejawa Untuk Servis Tapi Kalau Servis Ringan Seperti Trotto Rem Itu Saya Bisa Tapi Kalau Sampai Itu Kan Elektronik Kayak HP Perangkatnya Jadi Saya Tidak Bisa Harus Paket Kejawa Kalau Pertanyaan Resus Rental Skoter 2023 2023 Itu Masih Layak Enggak Jawaban Saya Masih Layak Banget Ya Lur Yang Penting Ada Tempat Yang Aman Maksudnya Kayak Ini Kan Banyak Yang Tanya Gimana Kalau Dibawa Lari Orang Ini Kita Main Nya Diling Kalan Aja Mutar Diling Aja Dan Kita Gabung Sama Pak Yuban Rental Mainan Jadi Kita Saring Menjaga Insya Allah Aman Sudah Setahun Lebih Tidak Ada Kehilangan Atau Kemalingan Di gondol Biang Rental Usaha Ini Sangat Menolong Lur Kemarin Pas Liburan Lebaran Kan Seminggu Full Itu Omset Hampir 10 juta Bersih Jadi Setor Ke saya 75% Bersih Yang 20% Buat Yang Jaga Yang 5% Buat Listriknya Alhamdulillah Bisa Uangnya Bisa Buat Balik Saya Kesini Karena Tak Tinggal Pulang Ke Jawa Jadi Ini Kalau Bisa Jangan Dijadikan Kerjaan Utama Tapi Jadikan Uang Tambahan Aja Penghasilan Tambahan Jadi Kalau Ada Modal Lebih Atau Uang Lebih Jangan Pakai Modal Utang Ini Masih Bisa Dikerjakan Tapi Kalau Uangnya Dari Pinjaman Pusing Juga Karena Kita Main Hiburan Itu Kadang Pas Hari Minggu Hujan Full Sudah Tidak Ada Omset Benda Itu Hujan Banyak Acara Di Alun Alun Itu Jadi Tidak Boleh Main Jadi Sebagai Income Tambahan Aja Jangan Kerjaan Utama Ini Unit Unit Yang Baru Main Minggu Jadi Di Cask Semua Tinggal 6 Unit Yang Sehat Yang Empat Laki Ini Rusak Ini Yang Dua Ini Jadi Kanibalan Yang 6 Ini Ada Yang Trotel Gas BMS Rusak Saya Ambilkan Yang Sini Ada Yang BMS Ada Juga Lain Lain Speedboard Jadi Harus Dikalahkan Yang Dua Yang Baget Yang Jalan Jalan Ini Kalau Tiap Hari Buka Tiga Bulan Sudah Balik Mudah Bul Tapi Kalau Cuma Sabtu Minggu Ya Butuh Setahunan Juga Yang Suka Tipe Pekerjaan Autopilot Ini Bisa Dicoba Oke Gitu Aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh